Halo guys, kita berada di kawasan Nanganae Tambora ya. Ini adalah lokasi atau perusahaan yang dikelola oleh Kodarwis Nanganae, Desa Labuan Kenanga. Di sini kita bisa lihat bahwa di sekitar aliran sungai ini terdapat pohon-pohon yang masih dindang. Pohon-pohon yang masih besar alami dan airnya masih alami dan jernih. Nah ini salah satu potensi wisata yang kita kembangkan untuk wilayah kawasan Tambora. Jadi di sekitar area sungai ini bisa kita lihat ada beberapa pohon yang masih alami. Ini luar biasa kelestariannya. Kita harus memberikan support dan dukungan bagi masyarakat yang ada di sekitar Labuan Kenanga. Sebagai ciri khas dari tempat ini bisa kita lihat. Di sini ada dam Nanganae, Labuan Kenanga. Dam Nanganae, Labuan Kenanga. Di sini kita bisa bersuah foto bagi orang-orang yang di luar masyarakat yang ada di kawasan Kaki Gunung Tambora. Banyak mungkin banyak yang tidak tahu. Hanya selama ini terbuka saja. Saya akan melihat air yang dilewati dari depan jalan sangat jernih. Tapi pusat matahari ini baru saya tahu di dam sekarang. Nah maka kita akan telusuri alur sungai ini dari bawah hingga ke atas nanti bersama anak-anak. Posis sesama satu sanggar untuk menjelajahi lingkungan sekitar ini. Jadi bagi teman-teman atau orang-orang yang di luar daerah bisa berkunjung langsung ke wilayah Tambora. Ini dekat dengan Pulau Satonda. Sekitar jaraknya sekitar 2 km dari Pulau Satonda menuju kawasan ini. Jadi banyak yang kita tidak tahu. Dan baru sekarang saya tahu persis kondisi air ini yang selama ini kita lewati dari jalan raya menuju Labuan Kenanga sampai di Calabai. Kita lewati saja. Sungai itu kok jernih ya. Ternyata memang pusat sumber mata airnya ternyata di sekililing aliran sungai terdapat tumbuh-tumbuhan yang sangat besar, yang alami. Ya masih terjaga kelestariannya.